Intro Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Dr. Andres Haji Hasan Basri Agus menghadiri ekspedisi Milir Berakit 1 Yayasan Sahabat Sungai Batari di lokasi titik terakhir sebelum pemberhentian di Tangkurajo yaitu di Arduri, Penyengat Rendah, Kejamatan Telang Pura, Kota Jambi Kegiatan ekspedisi Milir Berakit 1 Yayasan Sahabat Hari Ini adalah wujud untuk memberi hud provinsi Jambi yang ke-66 tahun Untuk diketahui ada 17 rakit yang konvoy dari Sarulagun hingga Jambi dengan jarak tempuh 300 km lebih dari tanggal 30 Desember 2021 yang dilepas langsung oleh Penjabat Bupati Sarulagun sampai 7 Januari 2023 memakar waktu 8 hari tapi mungkin secara langsung menarik, ya dari Selang, kalau bisa setiap tanggal 30 kita saya orang setelah laku tahun 2009, itu pakai rakit ketat waktu dulu Aek masih mesti sejuk Aek bisa langsung minum kalau sekarang yang tujuan minum Aek, rumah bisa ke perut itulah pemikiran IASANI ke depan kalau bisa air ini jernih sebenarnya bagaimana sekitar tahun 60-an dan tujuan apapun bisa itu terwujud, sekarang kita cintai dunia sungai dengan cara milir berakit Insya Allah, kita sempat mencintai sungai ada 9 titik singgah untuk berlabuh rakit tersebut dimulai dari Karamendapo, Madi Agi II, Matagual, Muara Rendah kegiatan berjalan hingga lancar didukung dari Pol Airut, Basarnas, Dinas Perhubungan, dari BPBD megawal dari Sarulangu sampai titik terakhir penumpang eksperisi hilir berakit satu ini terdiri dari Unja arkeolog, mapalan suginjai, dosen-dosen penelitian sungai dari 17 serakit tersebut dari kontribusi peran aktif dari berbagai tokoh dari Gubernur Jabal Haris Ketua Alam Provinsi Jambi HBA dari Bupati, Rektor Unja dari Dunia Usaha, dari Perusahaan, dan lain sebagainya Ketua Alam Jambi HBA mengatakan mengucapkan selamat kepada Yayasa Sungai Batari dan Panitia atas setelah selenggaranya ekspedisi milir berakit yang berjalan dengan baik dan sukses HBA berharap kepada Gubernur Jambi agar tradisi milir berakit mengarungi suhu batang hari agar tetap dilestarikan Saya minta keselamat kepada Yayasa Sungai Batari lakit langkah yang lalu agar muncul sedikit karena yang akan diterima lakit ujah semat sudah berjalan yang baik dan di saluran ke depan dan tentunya disana-sini pasti ada kekurangan tetap berlampingan dengan Al-Hari dan itu nanti akan menjadi bahan evaluasi bagi penelitia untuk pelaksanaan selanjutnya kita mengharapkan kepada Bapak Gubernur agar tradisi milir berakit mengarungi sungai batang hari serada Panitia Pelaksana Yayasa sahabat sungai batang hari Sigit Eko Yuwono mengatakan kegiatan berjalan dengan baik lancar sesuai rencana berkat dukungan dari Pol Airut Basarnas, Dinas Perhubungan, dan BPBD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya apas nama panitia pelaksanaan kegiatan ekspedisi milir berakit 1 Yayasan sahabat sungai batang hari hari ini kita berada di titik terakhir sebelum pemberhentian di Tanggorajo yaitu di Auruduri nanti di 17 rakit ini akan konvoy memanjang menuju ke Tanggorajo di depan rumah Dinas Gubernur Alhamdulillah sampai hari ini dari titik pertama di Sarulangun sampai titik terakhir semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana meskipun ada ya satu hal di sana-sini improvisasi di lapangan tapi secara umum Alhamdulillah lancar berkat dukungan ini bapak-bapak dari Pol Airut dari Basarnas dari Perhubungan dari BPBD mengawal kita dari Sarulangun sampai ke titik terakhir luar biasa apa yang jadi kendala kendala kita yang paling sulit itu memprediksi arus air kedalaman sungai karena kita belum ada peta alur sungai jadi masih menebak-nebak mana yang dalam mana yang dangkal nah kadang-kadang salah tebak terdampar di pasir ada juga yang ada tunggul kayu besar kita tersangkut di tunggul kayu misalnya nah itu yang keselitian kita karena belum ada peta yang sampai ke hulu ya baru sampai ke daerah mungkin batang hari atau ke utara sementara itu peneliti pusat teknologi dan sumber daya air badan riset inovasi nasional atau BRIN Profesor Saromah Nasutir berkatakan sudah melakukan kegiatan milih berakil satu bekerjasama dengan tim unca melakukan tentang kualitas lingkungan perairan ini dan mengambil data primer dari 24 lokasi selama 6 hari pengambilan sampel yang berharap semoga air sungai 4 hari suatu saat nanti bisa jernis ya terima kasih saya Profesor Saromah dari pusat riset teknologi dan sumber daya air BRIN pada riset dan inovasi nasional kami sudah melakukan ekspedisi ini milih berakil 1 dari tanggal 30 Desember 2022 sampai 6 2003 2003 jadi kami dari bekerjasama dengan tim dari DOSEL dari UNJA dan kami melakukan tentang biodiversity ikan dan kualitas lingkungan perairan dari sungai batang hari ini jadi kami sudah menghasilkan data karena kami mengambil data primer mengukur langsung di 24 lokasi selama 6 hari pengambilan sampel ini meliputi pihak kadar asam suhu suhu air oksigen terlarut ORP konduktivitas kecerahan kemudian TDS total isop solid itu menggunakan alat water quality checker horiba kemudian menggunakan juga sensitis nah kami juga melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bubu bubunya ada berbagai macam kemudian pancing pancingnya juga berapa macam gitu ya kemudian gilnet nah dari hasil yang kami peroleh kita melihat keseruhan dari perairan ini memang sangat tinggi 333 sampai 670 perleter jadi itu sudah melebihi ambang batas kemudian kemudian oksigennya itu juga sangat rendah 4 sampai 6 nah itu untuk kehidupan ikan juga makin membahayakan gitu ya terus kami juga memberikan rekomendasi bahwa dari penelitian selama 6 hari ini selama 6 hari kegiatan jadi ada beberapa jenis ikan yang sudah lama tidak jumpa kita ketemu lagi ikannya dapat diperoleh pada saat ini kemudian kita melihat bahwa jumlah jenis dari ikan itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan jadi tahun 1395 itu sekitar 200an jenis kemudian tahun 2000 kurang menjadi 100 jenis keping dulu kami periset tahun 2022 dari BRIN dengan UJA collaboration itu kami menemukan hanya 80 jenis Los Mana Kapten Expedisi Milib Rakit Herman berkatakan ini adalah rakit pertama terbesar mengarungi sungai batahari 300 kilometer lebih ada 9 titik singgah yang dilalui Herman berharap ke depan Milib Rakit menarik untuk dikembangkan dan menjadi agenda Provinsi Jambi karena ini adalah rakit pertama terbesar sungai panjang 300 kilometer lebih artinya kami masih kakit karena selama ini rakit yang kami bawa selalu mampir dimana malam dimana berlaku sementara saat ini kami harus koordinasi dengan tim di atas artinya disini kualian jadi ada terjadi gimana ya kesunditan miskomunikasi sering tidak terjangkau sasaran yang dituju disebabkan oleh kondisi air yang sangat suruh saat itu berapa titik yang kita labui ini 9 titik singgah yang kita labui kegiatan dari SPD 9 berakhir satu ini berjalan lancar dengan penuh semangat dari semua penumpang sehingga kedepannya bisa menjadi ikon para wisata nasional bahkan internasional dari Jambi Hamdi melaporkan untuk pojok HBA selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih